Halo guys, kembali lagi bersama kami tentang update terbaru dari dunia MotoGP Berikut ini adalah hasil praktis pertama MotoGP Aragon yang digelar hari ini, Jumat 30 Agustus 2024 Dilingkapi dengan daftar kelasemen dan jadwal res MotoGP Aragon 2024 Mark Marquez berhasil keluar sebagai yang tersepat dengan catatan waktu 1 menit 45,801 detik Di posisi kedua ada Alec Espargaro, di posisi ketiga ada Maverick Tinales, di posisi keempat ada Jorge Martin, di posisi kelima ada Alec Marquez Di posisi keenam ada Francesco Bagnyanya, di posisi ketujuh ada Franco Morbidelli, di posisi kedalapan ada Zohan Zarco Di posisi kesembilan ada Raul Fernandez, di posisi kesepuluh ada Mikel Oliveira, 10 rider di atas lolos di kualifikasi kedua Di posisi ke sebelah ada Brad Binder, di posisi ke dua belas ada Pedro Acosta, 13 ada Fabio Dijia Nantinio, 14 ada Marco Bezzeci, 15 ada Ine Abastianini, 16 ada Jack Miller Di posisi ke tujuh belas ada Luka Marini, 18 ada Agusto Fernandez, 19 ada Alec Lin, 20 ada Fabio Guartararo, 21 ada Joan Mir, 22 ada Takaki Nakagami Daftar klasemen terbaru MotoGP 2024, di peringkat teratas ada Francesco Bagnyanya, dengan 275 poin Di peringkat kedua ada Jorge Martin, dengan 270 poin Di peringkat ketiga ada Ine Abastianini, dengan 214 poin Di peringkat keempat ada Mark Marquez, dengan 192 poin Di peringkat kelima ada Maverick Tinales, dengan 139 poin Di peringkat ke enam ada Brad Binder, di peringkat ketujuh ada Pedro Acosta, 8 ada Alec Espargaro, 9 ada Fabio Dijia Nantinio, di peringkat ke sepuluh ada Alec Marquez Di peringkat ke sebelas ada Marco Bezzeci, 12 ada Franco Morbidelli, di peringkat ketiga belas ada Michael Oliveira, 14 ada Fabio Guartararo, 15 ada Jake Miller, 16 ada Raul Fernandez Di peringkat tujuh belas ada Augusto Fernandez, 18 ada Zohan Zarco, di peringkat ke-19 ada Joan Mir Jadwal MotoGP Aragon pada hari Minggu, 1 September 2024 Race Moto3 akan digelar pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat Race Moto2 akan digelar pada pukul 17.15 Race MotoGP akan digelar pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat Live di Trans7 dan Sport TV Balapan akan digelar sebanyak 23 putaran Sekian dulu update berita dari kami, nantikan update selanjutnya Terima kasih telah menyaksikan video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton!